Halo semuanya, balik lagi bersama saya Felix Bram di rumah Kelor. Pada hari ini saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda. Ini hari ke-20 di rumah saja. Dan sudah mulai posen ya di rumah. Ini teman-teman juga merasakan yang sama. Teman-teman ya gimana lagi supaya ini semua cepat selesai wabahnya. Jadi ya memang kita semua dianjurkan untuk di rumah saja. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang menurut saya cukup bagus ya. Membuka pikiran, membuka wawasan. Judulnya adalah Essentialism. Yang dikarang oleh, ditulis oleh Greg McKeown. Nah buku ini saya baca beberapa waktu yang lalu. Dan saya merasa banyak mendapatkan insight dari buku ini. Dan pada hari ini saya ingin sedikit sharing. Mengenai apa yang saya dapatkan, ide-ide apa yang saya dapatkan dari buku ini. Nah langsung saja. Buku ini dibuka dengan sebuah cerita atau pengalaman yang dialami oleh penulisnya si Greg ini. Dimana dia dihadapkan pada pilihan untuk antara menemani istrinya yang baru saja melahirkan. Atau bertemu dengan klien bisnisnya yang sangat penting. Yang sudah, dia dan si kliennya ini sudah bikin janji sejak lama. Dan ini adalah pertemuan yang sangat penting gitu ya. Nah sebetulnya si Greg ini dia sudah tahu apa yang harus dilakukan secara naluriah. Yaitu menemani istrinya yang baru saja melahirkan di rumah sakit. Tapi dia entah kenapa tetap memutuskan untuk menemui kliennya itu. Karena si Greg ini takut akan mengecewakan kliennya tersebut. Nah tapi apa yang terjadi setelah dia menemui kliennya itu. Justru kliennya itu bilang, Nah kamu ngapain ada di sini? Kenapa kamu tidak menemani istri kamu yang baru melahirkan itu? Dan justru bukannya menyenangkan kliennya itu. Justru keputusannya itu membuat si klien jadi tidak simpati. Atau menilai buluk terhadap Greg. Nah dari cerita ini mungkin kita sendiri juga sering mendapatkan atau dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup kita. Antara pilihan A atau pilihan B dan apabila kita memilih A kita tidak bisa memilih B dan sebaiknya. Karena kalau kita mengatakan ya pada sesuatu itu berarti kita juga mengatakan tidak pada pilihan yang lain. Nah bagaimana kita dapat membedakan mana pilihan yang harus kita jawab dengan ya dan mana pilihan yang harus kita jawab dengan tidak. Dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan bisnis atau pekerjaan seringkali keinginan untuk sukses itu seringkali justru membuat kita tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak. Kita sibuk tapi tidak produktif. Jadi sepertinya sibuk terus gitu ya bekerja tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita ini tidak punya definisi sukses yang sebetulnya. Kita ini hanya seringkali hanya ikut-ikutan orang atau mengadopsi pemikiran orang tentang apa itu sukses. Padahal definisi sukses setiap orang tentu beda-beda ya. Nah kalau kita tidak punya definisi sukses untuk diri kita sendiri tentu kita akan terus berputar-putar dan jadi kepinggungan sendiri apa yang membuat kita merasa sukses. Dan karena kita tidak punya definisi sukses versi kita sendiri kita cenderung menjadi yes man atau orang yang selalu mengatakan ya pada semua hal, semua orang karena apa? Karena kita takut untuk mengecewakan orang tersebut atau lingkungan kita atau kita juga takut untuk dihakimi orang atau dinilai orang dan kita selalu berusaha supaya diri kita ini diterima oleh lingkungan kita. Itulah kenapa kita selalu bilang ya pada semua hal walaupun sebetulnya apa yang kita lakukan atau kita sanggupi itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang kita mau atau tidak sesuai dengan nilai-nilai hidup kita sendiri. Nah justru dengan sikap yes man itu mungkin maksud kita baik, kita ingin menyenangkan semua orang kita ingin diterima oleh lingkungan, kita ingin merasa dicintai oleh keluarga atau sahabat sahabat, tapi justru kalau kita mengatakan ya pada semua hal dan kita tidak bisa mengatakan tidak itu justru bukannya kita menyenangkan semua orang karena kita tidak mungkin menyenangkan semua orang justru kita tidak akan kemana-mana jadinya kita akan berputar-putar di tempat yang sama. Nah Warren Buffet, investor yang sangat terkenal itu punya filosofi bahwa dia tidak mungkin invest di banyak saham dan semua saham yang dia invest itu menguntungkan jadi dia hanya akan invest di saham yang betul-betul dia yakin akan menguntungkan dalam jangka panjang jadi dia tidak akan invest ke saham-saham yang hanya bagus atau biasa-biasa saja tapi hanya akan invest ke saham-saham yang luar biasa bagus dan dia yakin saham ini akan naik untuk jangka panjang nah dia mengatakan for every 100 great opportunities that are brought to me I say no to 99 of them jadi dari setiap seribu kesempatan bagus yang dia dapatkan seratus kesempatan bagus yang dia dapatkan dia akan menolak 99 kesempatan tersebut dan hanya memilih satu dia bilang gitu inilah inti dari essentialism kita harus bisa mengatakan tidak pada kesempatan atau permintaan orang yang sebenarnya kita tidak tidak serb gitu ya dan hanya mengatakan ya pada kesempatan yang benar-benar kita yakin atau kita benar-benar sesuai dengan nilai kita nah itulah kenapa terkadang apa yang tidak kita lakukan menjadi lebih penting daripada apa yang kita lakukan kita harus selektif dalam memilih pilihan-pilihan hidup dan berani mengatakan tidak pada pilihan yang tidak esensial atau tidak penting sehingga pilihan yang akan kita ambil hanya yang benar-benar penting dan bermakna untuk hidup kita nah kadang kita sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain apalagi sama teman yang sudah kita kenal lama misalnya atau saudara dekat kita nah karena itu kemampuan untuk mengatakan tidak ini harus dilatih karena seperti melatih otot ya karena kalau tidak kita akan kewalahan sendiri menyanggupi semuanya tapi tidak pergi kemana-mana justru tidak mencapai apapun dalam hidup ini nah untuk bisa membedakan mana yang penting dan tidak kita harus bisa melihat dari perspektif yang lebih luas dalam hidup ini sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup kita ini apa sih prioritas dalam hidup kita yang paling penting dan kehidupan seperti apa yang Anda ipikan definisi sukses Anda sendiri itu seperti apa dan sebenarnya saat-saat seperti ini di mana kita harus mengisolasi diri seperti ini dan self-quarantine seperti ini sebenarnya waktu yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan perenungan atau kontemplasi atau ya mencari sebenarnya kita ini dalam hidup kita ini mau mau apa sih nilai-nilai apa sih yang ingin saya capai atau ya itu tadi definisi sukses kita masing-masing itu apa karena setiap orang pasti berbeda definisi suksesnya nah dari perenungan ini kita jadi bisa tahu apa yang penting dan tidak penting dan kalau kita sudah menemukan itu kita jadi punya seperti kompas atau seperti arah tujuan dalam hidup untuk mencapai apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan itu nah kemudian poin berikutnya dalam buku ini yang cukup penting yaitu istirahat cukup nah ini mungkin teman-teman yang mendengar ini mungkin ah ya 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 lah mungkin sudah sering dengar gitu ya tapi sebetulnya walaupun sudah sering mendengarnya ini adalah tips atau poin yang cukup penting karena mungkin teman-teman pernah merasakan ketika kita kurang tidur atau teman-teman kurang tidur pada keesokan harinya pasti badannya tidak hanya badan tapi juga pikirannya merasa enggak enggak on gitu ya enggak 100% kita dalam ketika kita kurang tidur dalam mengambil keputusan keesokan harinya itu pasti tidak bisa maksimal karena kita masih seperti zombie gitu ya enggak bisa fast gitu dan Bill Clinton pernah menyatakan mengatakan bahwa every major mistake that I've made has happened as a result of sleep deprivation jadi setiap kesalahan-kesalahan besar yang dia buat itu pasti karena akibat kekurangan tidur atau sleep deprivation ini kurang tidur gitu ya kurang istirahat nah ini poin ini menandakan bahwa memang beristirahat yang cukup itu sangat segitu pentingnya karena ketika kita kurang tidur atau kurang istirahat keputusan-keputusan yang kita ambil menjadi ngaco gitu ya dan poin dari buku ini sebenarnya hanya ketika Anda dapat mengambil keputusan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak esensial Anda baru bisa melakukan hal-hal yang penting dan bermakna dalam hidup Anda karena kita ini sebagai manusia terbatas ya dalam hal pikiran, waktu, tenaga dan kita tidak akan bisa mendapatkan semua hal yang kita inginkan dalam hidup kita realistis saja kita hanya punya waktu yang terbatas 24 jam per hari tenaga, pikiran juga terbatas jika fokus kita dalam sehari-hari ini terlalu banyak waktu, tenaga, dan pikiran kita menjadi tersebar kebanyak hal yang jadinya malah tidak ada yang benar-benar tercapai karena kita tidak ada yang benar-benar fokus untuk mencapai hal tertentu jadi dalam hidup ini kita harus membuat prioritas dan berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting sehingga kita dapat memberikan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermakna dalam hidup kita nah itu tadi sedikit sharing saya apa yang saya dapatkan dari buku Essentialism ini semoga apa yang saya share dapat bermanfaat bagi teman-teman dan mungkin teman-teman punya ya, bagi teman-teman yang suka pernah membaca buku ini dan mungkin mendapatkan perspektif yang lain dari apa yang saya sampaikan dan boleh tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi oke, sampai segitu dulu dan jangan lupa teman-teman untuk di rumah saja dan stay safe stay healthy dan jangan lupa juga jaga kesehatan dengan minum teh kelor oke, bye